Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rina Silawati NIM 1192060082 Dari Pendidikan Biologi Kelas 2C Akan memaparkan analisis dan sintesis jurnal Dengan tema Pembelajaran selama pandemi COVID-19 Dari jurnal pertama yang berjudul Implikasi COVID-19 Terhadap pembelajaran di perguruan tinggi Oleh Ahmad Bustomi Pada jurnal Tawadu Volume 4 No. 1 2020 Studi ini mengungkap bahwa COVID-19 ini sangat berimplikasi Pada pembelajaran di perguruan tinggi Implikasinya dirasakan Pembelajaran oleh mahasiswa dan dosen Seperti kesiapan, biaya, Keefektifan pembelajaran, dan kendala lainnya Lalu jurnal yang kedua Yaitu Kualitas pelayanan publik Dalam pembelajaran Berbasis daring E-learning di tengah pandemi Pandemi Corona Virus Dessert 2019 Oleh Ahmad Syamsir Muhammad Ihsan Nur Idah Wahidah Dan Siti Alia Dalam jurnal pemikiran administrasi negara 6 Dalam kurung 1 20-27 Studi ini mengungkap bahwa E-learning termasuk salah satu media Untuk pembelajaran jarak jauh E-learning juga termasuk Kedalam Kualitas pelayanan publik Pada pembelajaran daring Lalu jurnal yang ketiga Yang berjudul The Psychological Impact of COVID-19 Pandemic on College Student in China Outer Wenjun Chao Juei Pang Gou Xianghou Mei Han Xin Trong Su Xiang Xing Dong Xiang Zhong Zen Pada jurnal yang berjudul Psykiatry Research 287 2020 112934 Studi ini mengungkap bahwa Dampak dari COVID-19 Terjadi pada psikologi mahasiswa di China Mahasiswa di China Mengalami kekhawatiran Dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi Faktor penyebab Pembelajaran di tengah COVID-19 ini Yang paling banyak karena Kekhawatiran mahasiswa China Yang memiliki kerabat Atau kenalan Yang terkena virus corona Atau COVID-19 ini Lalu dari ketiga jurnal tersebut Dapat dikelompokkan Menjadi hasil kajian Yaitu yang pertama Pembelajaran selama COVID-19 Berhubungan dengan Media dan Metode pembelajaran Yaitu Pada jurnal Yang ditulis oleh Ahmad Bustomi Tahun 2020 Dan Ahmad Syamsir Pada tahun 2020 Atau terdapat pada jurnal ke-1 dan ke-2 Lalu Hasil kajian yang kedua Yaitu Dampak yang dialami Mahasiswa Pada masa pembelajaran Selama COVID-19 Yaitu Yang ditulis oleh Ahmad Bustomi Tahun 2020 Ahmad Syamsir Tahun 2020 Dan Nguyen Jun Chao Tahun 2020 Atau terdapat pada jurnal 1 2 dan 3 Lalu Hasil kajian yang ketiga Yaitu Hambatan atau Kendala Yang dialami Dalam pembelajaran Selama COVID-19 ini Yaitu Yang pertama Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bustomi Tahun 2020 Yang kedua Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syamsir Tahun 2020 Atau Pada jurnal pertama Dan jurnal kedua Lalu Dari ketiga Jurnal tersebut Saya mengambil Sintesis bahwa Pandemi COVID-19 Sangat mempengaruhi Dunia pendidikan Yaitu Pada proses pembelajaran Sehingga Mahasiswa harus Menerapkan pembelajaran Jarak jauh Metode pembelajaran Pun menjadi terhambat Dan kurang maksimal Karena Proses pembelajaran Dilaksanakan secara Jarak jauh COVID-19 ini Sangat berimplikasi Pada proses pembelajaran Seperti Proses pembelajaran Yang berubah Semguna tetap muka Menjadi non-tetap muka Yaitu Melalui Media sosial Seperti Whatsapp group Classroom Youtube Zoom Dan lainnya Lalu Peralihan pembelajaran Pun menimbulkan Permasalahan baru Karena dilakukan Secara daring Pendapat ini Dikemukakan oleh Ahmad Bustomi Pada tahun 2020 Selanjutnya Banyak manfaat yang dihasilkan Dari media sosial Saat pandemi ini Namun media sosial pun memiliki Banyak hambatan dan kendala Salah satunya e-learning E-learning merupakan teknologi Untuk pembelajaran jarak jauh E-learning memiliki faktor pendukung Yang harus dipenuhi Agar pembelajaran Berjalan maksimal Namun e-learning juga Memiliki Hambatan Yang bisa berdampak Pada pembelajaran Yang kurang efektif Pendapat ini Dikemukakan oleh Ahmad Syamsir Pada tahun 2020 Selain itu Mahasiswa Cina pun Mengalami dampak Dari pandemi COVID-19 Dampak psikologis Yang dialami Mahasiswa Cina Terjadi Karena Kekhawatiran Atau kecemasan Mahasiswa Yang berlebih Karena Pembelajaran COVID-19 Pendapat ini Dikemukakan oleh Wenjun Chao Tahun 2020 Kekhawatiran tertinggi Karena Mahasiswa Cina Memiliki kerabat Atau kenalan Yang terkena COVID-19 Kemudian Dari ketiga jurnal tersebut Memiliki Kesamaan Dan titik tekan Bahwa Pandemi COVID-19 ini Sangat berpengaruh Dan berdampak Besar Pada Proses pembelajaran Di perguruan tinggi Karena Pembelajaran Dilakukan secara daring Namun Ketiga jurnal ini pun Memiliki Perbedaan Yaitu Dalam hasil yang Diperoleh Mahasiswa Saat Proses pembelajaran Itu berbeda-beda Seperti Dampak yang dirasakan Itu berbeda-beda Selanjutnya Dari tiga jurnal tersebut Diambil celah penelitian Yaitu Berdasarkan penelitian Yang dilakukan Oleh Ahmad Bustomi Tahun 2020 Dan Ahmad Syamsir Tahun 2020 Ditunjukkan bahwa Media dan metode Pembelajaran Berubah selama Pembelajaran daring Sehingga Menurut Ahmad Bustomi Tahun 2020 Ahmad Syamsir Tahun 2020 Dan Wenjun Chow Tahun 2020 Bahwa COVID-19 Ini berdampak Pada pembelajaran Yang dialami Mahasiswa Dan menurut Ahmad Bustomi Tahun 2020 Dan Ahmad Syamsir Tahun 2020 Terdapat Hambatan dan kendala Yang dialami Mahasiswa Selama pembelajaran Daring Selain itu Celah penelitian Yang belum terungkap Dari ketiga jurnal ini Adalah Strategi Pembelajaran daring Yang efektif Selama pandemi COVID-19 Dan cara Mengurangi Perjadinya kendala Terhadap Pembelajaran yang timbul Dari pembelajaran Jarak jauh Sehingga Kendala yang dialami Bisa sedikit Berkurang Terima kasih Mungkin cukup Sekian Video presentasi dari saya Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Semoga video presentasi ini Dapat bermanfaat Pembelajaran yang timbul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.